Jawaban Kodir PRT Sambu bikin hakim bingung, masa pangkat tinggi pasang CCTV? Pembantu rumah tangga Verdi Sambu Kodir sempat membuat bingung majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan saat beraksi bersidangan dengan terdakwa AKP Irvan Widianto, Kamis 24 November. Berawal dari keterangan Kodir yang mengatakan bahwa pemasangan CCTV di Komplek 2N3 adalah Verdi Sambu, hakim kemudian mencecarnya dengan pertanyaan lain. Menurut hakim, tak mungkin Sambu yang berpangkat Jenderal Bintang 2 langsung memasang CCTV di Kompleknya. Hakim lalu mencecar Kodir mengenai orang yang disuruh sama memasang CCTV itu. Setelah itu, Kodir menjawab ternyata Sambu meminta tukang elektronik untuk memasang CCTV di Komplek 2N3. Kok yang masang dia? Dia pangkat tinggi kok yang masang? Nyuruh orang kali, ucap hakim. Iya pak, kata Kodir. Jawaban Kodir sempat mengundang galak tawa saisi sidang. Hakim kembali memencecar Kodir mengenai kapan CCTV Komplek 2N3 tersebut dipasang. 2017 jawab Kodir. Lebih lanjut, Kodir menjawab jika CCTV di Komplek 2N3 didanai oleh Verdi Sambu, bukannya punya warga patungan, tanya hakim. Pak FS yang beli, jelas Kodir. Sementara, ketua RT Komplek sempat tinggal Verdi Sambu, Seno Soekarto memiliki kesaksian lain. Ia dikonfirmasi sakit sehingga tak hadir dalam persidangan. Akhirnya, kesaksian dalam berita acara pemeriksaan Seno dibacakan oleh jaksa penuntut umum saat persidangan. Kata Seno, CCTV Komplek 2N3 sudah ada sejak tahun 2016. CCTV itu dibeli dari iuran warga. Seno mengungkapkan, CCTV itu memiliki dua DVR yang berada di posat pump. CCTV itu sempat rusak karena tersambar petir dan diperbaiki pada Januari 2022 lalu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.